Intro Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku mau nge-review salah satu sunscreen dari Emina Ini tuh banyak banget yang pake, apalagi remaja-remaja yang baru banget kenal skincare Banyak rata-rata pada pake si sunscreen dari Emina ini Mungkin karena si sunscreen ini lebih murah daripada sunscreen yang lain Karena si Emina ini diharganya cuma Rp20.000an, udah dapet 60ml segede gini Tapi sebenernya kalian tau gak sih, kalau misalnya dari si sunscreen Emina ini Ada salah satu ingredients yang kurang baik ke kulit kita Jadi di video kali ini, aku pengen ngebahas ingredients dari si sunscreen Emina ini Tapi sebelum masuk ke review, buat kalian yang belum subscribe Kalian bisa subscribe dulu di channel aku Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya And just keep on watching Tapi sebelum masuk ke review, say, dan pemakaian Di sini aku mau nge-review dulu tentang packagingnya Ini packagingnya standar, dia tube kayak gini Dan dia packagingnya cuma tube aja, gak ada dust atau yang lainnya Jadi karena gak ada packaging dustnya Otomatis informasinya pasti yang hanya di tube ini aja Dan informasi di sini udah lengkap, singkat, dan padat Di sini juga udah ada nomor Bepomnya Jadi buat kalian yang pengen ngecek nomor Bepom Kalian tinggal masuk aja ke web Bepom dan masukin nomor registrasi dari si produknya Karena dia udah resmi terdaftar di Bepom Jadi kalian jangan khawatir tentang kandungannya Udah dipastikan aman Tinggal kalian yang menyesuaikan dengan keadaan kulit kalian Dan lanjut sekarang kita masuk ke science review Sekarang kita masuk ke science review Di sini aku mau ngebahas beberapa kandungan yang terdapat di ingredients dari Emina ini Karena fakta tanpa teori itu bukan science Kandungan yang pertama, di sini ada etanol Atau biasa kita sebut sebagai alkohol Dia itu merupakan alkohol sederhana Etanol sendiri dia merupakan cairan yang mudah menguap Mudah terbakar, tidak berwarna, dan memiliki bau yang khas Etanol biasanya didapatkan dari fermentasi pati di dalam jagung Pada kosmetik, biasanya etanol memiliki fungsi Sebagai anti-infarnasi dan anti-bakteri Dan bisa sebagai pengawet dan pelindung dari kotaminasi mikroba Dan si etanol ini dia larut dalam lemak Biasanya dia juga digunakan sebagai pelarut Untuk memperoleh jad dalam tumbuhan yang tidak dapat larut dalam air Pada video sebelumnya Di Ariul 7 Days Mask Aku udah pernah ngejelasin tentang alkohol Tapi pada Ariul itu, dia tuh mengandung alkohol berlemak Sedangkan di Emina ini dia mengandung alkohol sederhana Dimana pada para ahli itu masih menjadi perdebatan Karena sifat etanol ini dia mudah menguap Sehingga akan membuat kulit menjadi kering Tapi secara keamanan, sebenarnya etanol itu aman Jika digunakan di produk kecantikan Namun buat kalian yang punya kulit kering Kalian tuh harus berhati-hati Takutnya membuat kulit kalian jadi iritasi Tapi kandungan etanol pada tabir surya ini Dia tuh pasti mempunyai tujuan tertentu Untuk melengkapi komposisinya Kandungan selanjutnya ada ethyl, hexyl, methoxy, cinamide Dia itu merupakan senyawa organik Yang biasa digunakan di tabir surya Senyawa ini bisa digunakan di tabir surya Dan kosmetik lain yang dapat melindungi kulit dari kerusakan Senyawa ini juga bisa mengurangi munculnya bekas luka Tapi senyawa ini dia hanya bisa melindungi dari UVB aja Senyawa ini juga dia kurang stabil Jadi untuk menstabilkannya Harus dikombinasikan dengan agen tabir surya yang lain Untuk mendapatkan perlindungan yang lebih stabil Dan berspektrum luas Biasanya senyawa ini dia akan dikombinasikan Dengan di ethyl amino, hidroxybenzoil, hexylbenzoat Dimana dia ini merupakan senyawa organik Yang biasa digunakan pada tabir surya Yang memiliki fungsi bisa menyerap UVA Agen tabir surya ini dirancang untuk memiliki Perlindungan terhadap UVA tinggi Dan fotostabilitas yang tinggi Dan agen ini akan memberikan perlindungan matahari Di seluruh rentang UVA Pada 320 nm sampai 400 nm Dengan perlindungan maksimal pada 354 nm Kedua senyawa ini akan melindungi kulit kita Dari penyerapan radiasi UVA dan UVB Selain itu disini juga ada senyawa Hydrolyzed White Protein atau PVP cross polymer Itu merupakan senyawa yang diperoleh dari hidrolisis protein Dan dari beberapa penelitian Senyawa ini bisa meningkatkan nilai SPF hingga 70% Segitu aja review singkat dari sunscreen review aku Sekarang kita masuk ke review pemakaian Lanjut sekarang kita masuk ke review pemakaian Seperti yang tadi aku udah bilang Kalau misalnya si sunscreen Emina ini banyak difavoritin Sama remaja-remaja atau yang baru kenal sama skincare Jadi dulu juga aku gitu Waktu pertama kali coba skincare Sunscreen yang pertama aku beli itu Sunscreen dari si Emina ini Karena harganya tuh kejangkau Jadi ini cocok banget buat kalian yang pengen coba-coba dulu Dan first impression dari si sunscreen Emina ini Dia tuh bakal cocok sama yang dry skin Atau kulitnya kering Jadi buat kalian yang miliki kulit berminyak Menurut aku kurang suka sama hasil dari sunscreen ini Soalnya akan ngebuat kulit kalian tuh kelihatan agak kusam Soalnya tekstur dari si Emina ini Dia tuh agak berminyak Jadi karena kulit aku tuh dry skin Jadi aku suka-suka aja sama hasil dari sunscreen Emina ini Cuman terkadang aku juga kalau misalnya Pakai sunscreen dari Emina ini Suka pakai kertas minyak lagi Untuk menyerap kelebihan minyak dari si produknya Dan yang aku suka dari sunscreen Emina ini Dia tuh nggak bikin lengket Cuman sunscreen ini dia membutuhkan waktu yang lama Untuk menyerap ke kulit kita Dan aku juga suka sama hasil dari sunscreen ini Dia tuh nggak ngeluarin efek white cast Jadi kelihatan natural-natural aja Nah aku pakai sunscreen ini di tahap terakhir skincare aku Jadi sesudah pelembab Dan aku pakai sunscreen ini cuma di pagi hari aja Cuma ingat buat kalian yang pengen pakai sunscreen Kalian tuh wajib nge-reply Sunscreen ini minimal 3 jam sekali Soalnya biar memaksimalkan kerja dari sunscreennya ini Jadi buat kalian yang masih bingung tentang sunscreen Kalian bisa nonton dulu video aku sebelumnya Nah walaupun sebenarnya dari sunscreen ini dia ada etanolnya Cuman di kulit aku dia aman aja Nggak nimbulin rasa panas Gatal atau iritasi Tapi buat kalian yang punya kulit sensitif Kalian tuh harus hati-hati Kalau misalnya pakai sunscreen Emina ini Soalnya kan nuan etanolnya lumayan besar Dia ada di urutan kedua Takutnya malah ngebuat kulit kalian jadi iritasi Jadi di kulit aku tuh dia aman aja Malah aku tuh udah pernah habisin Satu tube gini Dan aku ngerasa kalau misalnya sunscreen Emina ini Ngebantu ngelembabin kulit aku juga Cuman aku kurang suka dengan hasilnya Ngebuat kulit agak berminyak Tapi aku nggak terganggu Karena aku masih bisa atasin pakai kertas minyak Jadi segitu aja review sekat dari aku Semoga bermanfaat Jadi sebelum kalian beli produknya Kalian bisa pelajarin dulu kandungannya Dan kalian sesuaikan dengan keadaan kulit kalian Dan buat kalian yang masih bingung Atau mau request untuk video selanjutnya Kalian bisa komen di video ini Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian ya Daaah